Ada di luar kota, ada Tangerang, Bekasi Baik pemirsa Ajam TV Jabar Peserta Jabome ini dari berbagai kota Nah ini sudah mulai keluar ya Selamat dan sukses untuk SDR Sempat dengan TV Ajam Jabar Ajam TV Jabar mengucapkan selamat hari raya idul adhas Di Sekdal Kabupaten Karawang Bapak Dr. Radas Haji Ajeb Jamburi MSI Yang kami hormati, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang Bapak Haji Yudi Yudiawan SEMN Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Karawang ke-390 Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pariwisata dan Budaya Atau Disparbud Kabupaten Karawang menggelar pagelaran wayang golek Semalam suntuk bersama Kidalang Haji Darsawi Biksana Dari lingkung seni gentramanah Dan sekaligus sebagai Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Atau Pepadi Provinsi Jawa Barat Gelaran wayang golek yang dibawakan oleh Kidalang Haji Darsawi Biksana itu Dengan lakon milangkala di Amarta Gelaran wayang golek semalam suntuk digelar Di lapangan Karangpawitan Karawang Pada Jumat malam, 22 September 2023 Acara diisi dengan pembukaan kesenian tradisional Tari Jaipong Dari lingkung seni gentramanah Pembagian piagam penghargaan latihan pedalangan kepada tujuh dalang cilik Dan serah terima bantuan gelaran budaya Sunda wayang golek Dari Corporate Social Responsibility atau CSR Dari PT Bukit Muriajaya yang diterima kepada Kidalang Haji Darsawi Biksana Dari pantauan Azzam TV Jabar Nampak ribuan warga Karawang tumpah ruah Memadati lapangan Karangpawitan Karawang Untuk menyaksikan langsung hiburan rakyat Yaitu gelaran budaya Sunda wayang golek Dalam sambutannya Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Kabupaten Karawang Wayakarmila mengatakan Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada CSR dari PT Bukit Muriajaya Atau BMJ yang sudah mensupport kegiatan gelaran budaya Sunda wayang golek ini Seluruhnya didanai oleh PT BMJ Acara ini adalah acara masih dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Karawang yang ke-390 Dan rangkaian ini yaitu hiburan rakyat Berupa pagelaran wayang golek Yang dilaksanakan di Karangmawitan Untuk acara ini, malam ini ya Rentetan acara sebenarnya 2 malam Malam hari ini dan 2 malam besok Kalau malam hari ini hanya ada wayang golek Pagelaran wayang golek Yaitu dengan dalangnya Di dalang Abah Haji Darasa Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Provinsi Jawa Barat Tujuan diadakan ini adalah yang pertama Yaitu menghibur kepada rakyat Karawang Karena ini adalah merupakan hiburan Karawang Karena ulang tahun Kabupaten Karawang 390 Ini hiburan beraneka ragam Mulai rangkaiannya mulai bulan September Awal September sampai akhir September Kenapa? Kenapa? Nah itu akan di kita nih Di Separbud dan Persatuan Pedalangan Pengurus Pepadi Kabupaten Karawang Mengadakan pelatihan pedalangan Khusus untuk Anak-anak atau dalang bocah Yang diselenggadakan di Kantor di Separbud Dan di Padepokan Padepokan yang ada di Karawang Terutama Padepokan Papadi Provinsi Jawa Barat Di Abah Darsa Di Jenebin Kalau siswanya Itu lebih dari Sepuluh orang ya Kalau di sini Di satu sanggar Kalau di sanggar lain sih ada Di antaranya di sanggar Rengganis Cicikampek Kemudian di sanggar Abah Darsa Kemudian di sanggar Cinta Komora 3 Itu Lumayan banyak lah Untuk Para dalang Anak-anak Di Dimal berapa tahun Pak? Kita nih Satu tahun Untuk satu Apa nama Pelatihan ya Pelatihan dalam satu tahun Bisa Anda lihat Di setiap medsos Yang ada di Pempatan Keputatan Kerawang Itu di Instagram Kemudian ada juga Di Facebook Dan di TikTok Ada Itu bisa masuk Ke pelatihan dalam ini Minimal berapa tahun Pak? Bebas Boleh anak-anak Ya Kelompok anak usia SD Kemudian SMP Dan SMA Bahkan EDWSA juga boleh Kenapa? Harapannya bisa mengembangkan Seni pedalangan Terutama di Kabupaten Kerawang Kabupaten Kerawang ini Paling banyak Dalang Seprovinsi Jawa Barat Kerawang sebetulnya ya Iya di Kerawang Di Provinsi Jawa Barat Paling banyak Kerawang Karena Dalang itu Ada yang Dalang Aktif Ya Ada yang Dalang Kurang aktif Dan Dalang Memang Tidak aktif Walaupun tidak aktif Juga ketika Ada panggungan Tetap dia Apa namanya Ada kaulan atau apa Tetap dia bisa Bisa panggung Seperti itu Kemudian Dalang juga Ada Dalang Anak Dan ada Dalang Remaja Ini sekarang ini Bermunculan Ya hobi-hobi Dalang Terutama Usia-usia Pemula Tujuan dari Kegiatan gelaran Budaya Sunda Wayang Golek itu Untuk menghibur Masyarakat Karawang Dalam rangkaian Milangkala Hari Ulang Tahun Kabupaten Karawang Ke-390 Beraneka ragam Rangkaian hiburan Mulai dari Awal September Sampai Akhir September Persatuan Pedalangan Indonesia Pengurus Pepadi Kabupaten Karawang Juga membuka Pelatihan Pedalangan Khusus Untuk Anak-anak Atau Dalang Bocah Yang diselenggarakan Di kantor Dinas Pariwisata Dan Budaya Atau Disparbut Dan di Padepokan Padepokan Yang ada Di Karawang Terutama Padepokan Pepadi Provinsi Jawa Barat Yaitu Di Padepokan Kidalang Haji Darsar Untuk Siswa Yang mengikuti Pelatihan Pedalangan Di kantor Dinas Pariwisata Dan Budaya Disparbut Karawang Lebih dari 10 Siswa Dan Ada Juga Disanggar Yang lain Di antaranya Disanggar Rengganis Cikampek Kemudian Disanggar Kidalang Haji Darsawi Biksana Dari Lingkung Seni Genteramanah Dan Disanggar Cinta Komarat 3 Dari Karawang Jawa Barat Tim Liputan Azam TV Jabar Melaporkan